Let's go, Musang King Bego 2 juta nih harganya Ya Allah enak banget Serius? What a pro people, sekarang gue lagi ada di Bugis Market Kita pengen kuliner aja, karena disini barang KW banyak nih Jon Ternyata kalo pake grab di Singapura Jon, dikasih air Langsung dari grabnya, keren juga nih Isinya katanya air putih sih, tapi Gue berasa ini kayak lagi minum air kelapa gak sih Jon? Warna hijau kayak gini Mau mah, nih Oke, alright people Gue sekarang udah di Tanjung Beach Club Beach Clubnya dari Sentosa Island Ini jatuhnya brunch ya Breakfast and Lunch Tadi gue sampe sini, jam 11 siang Gue lagi nyobain travel friesnya Travel friesnya tuh harganya 16 dolar Jon Tapi menurut gue, permesan cheesenya kurang Di Jakarta ada yang lebih enak Rasa travelnya tuh kurang berasa menurut gue Tadi gue juga pesen spaghetti Pesen eggs benedict Ini harganya 23 dolar Agak mahal disini Karena memang Singapura The most expensive city in the world Ya, that's right Oke masih explore Sentosa Island Ternyata disini banyak banget pantai-pantainya Mirip banget kayak Ancol Cuma ini versi bersihnya Jon Asli Mudah-mudahan Ancol bisa kayak gini I'm having my super hot latte Sama Chicken Wings Woo Tadinya pengen naik gitu Jon Cable car ya Cable car Tapi ngatri banget Jon Untuk hari ini Kita udah ngabisin 502 dolar Something Untuk hangout di Tanjung Beach Club Dan untuk di Trap Pizza ini Ini dibayar sekitar 160 dolar Berarti 662 Kita hampir 7 juta rupiah Baru buat makan Jon Baru buat makan Nah kita mau lanjut lagi sekarang Jalan-Jalan Jon Jalan-Jalan 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 Wiset Belang banget ya Iya makanya parah Wadaw Ya Lagi banyak banget discount disini Jon Langsung heboh heboh Enggak, sekarang gantian aku yang beliin kamu Bener ya? Iya Deal? Deal pakai kartu kamu Iya sama juga boong Gue lagi suka banget leceh pakai farpormex Dia juga kalap Iya Lu beli Jordan ini kurang keren Ini kurang menyala Gua menyala Gua lagi nunggu Size gua Jordan tadi ada yang cakep Oke Jon Jordan For City Royal Wadaw Oke Royal People Baru dapet 2 hari ini 2 item only Karena buru-buru juga Gua udah ditungguin sama yang lain Besok kita lanjutin belanja lagi Kita ketemu yang lain dulu Memang susah kalo pergi sama keluarga Harus pinter-pinter bagi waktu ya kan Apalagi sama orang tua Jon Lebih mau utamakan orang tua Biar kita diberkati sama orang tua Jadi hargai orang tua Sayangi orang tua Dan minum orang tua Eh jangan Yeah Royal People Sebentar lagi gua akan di challenge sama Chloe Konakan gua Untuk belanjain dia Smeagol Dalam waktu 1 menit ya Dia boleh ambil apa aja di Smeagol Bakalan abis itu gua nih Satu kayak beginian aja harganya berapa nih? Itu 26 dolar 26 dolar Jon cuma buat beginian doang Itu semenit 1,2,3,2 Skor Bodot Habis Stap Setelah challenge sama Chloey Tadi udah abis beliin Chloey Smeagol Kita akan beliin bokap sepatu Karena dia suka banget sneaker Dan dia suka banget jalan kaki Jon Jadi butuh sepatu yang penuh Tapi dia pengen yang agak sedikit ada haknya Jadi lebih tinggi gitu ya yang kebetulan dia suka yang nike air max yang itu Jon lagi dipake nama tyson tyson anak yang baik ya nah masuk dia, lebar nih ya, lebih lebar daripada ini bagus mana, enak mana yang hitam, ini model baru Jon yang tadi ini sempit ya, kayak ketat ya mantep tuh, keren ah keren Jon, itu nike air zoom yang baru, diindo kayaknya belum liat sih gua nih yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah bahwa diagnosisnya itu penyakit yang langka di dunia nama penyakitnya itu hemimegalensepali awalnya memang kita berharap Singapura bisa menolong kita untuk mengatasi permasalahan Kimberly di Asia juga, termasuk Singapura itu juga bukan appropriate country untuk case indi, kamu harus bawa anak ini indir ke Australia, Canada, Amerika tanganmu awas sayang hai Kimberly, sehat ya, kalau udah gede jadi evangelist Kimberly fight bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya Kimberly ya ya Kimberly ya, ya semangat Kimberly ke luar gereja Jon, kita mau makan siang dulu lunch di Privé dulu transport ada di Jakarta Privé, cuma udah tutup sekarang ini yang di Singapura Privénya Jon ke Jakarta Orchard Road kita lunch sekarang dulu Jon, sebelum jalan-jalan lagi ngelanjutin Royal Trip di Singapura gue sebenernya kurang gitu suka di Singapura ya harganya itu kalau menurut pribadi gue lebih mahal dari Australia kalau gue sih kurang gitu suka ke Singapura tapi karena memang keluarga gue mau yang ajakin ke Singapura ya udah kita gas, refreshing sekali kan dinikmatin aja, di depan gue juga ada makanan yang sebentar lagi yang akan gue nikmatin harga makanannya Hainan Chicken Price 200.000 rupiah di Jakarta 200.000 rupiah udah dapet satu ayam kali ya satu ekor ayam ya gak sih? enggak juga ti, bisa dapet 3-4 porsi lah nah makanya ini cuma dapet 1 porsi doang lagi lunch bareng kok kap juga karena besok pada balik, tapi besok gue baliknya terakhir kita lihat nanti kita kemana aja hari ini jangan lupa untuk subscribe dulu sekarang what up pro people, sekarang gue lagi ada di Bugis Market kita pengen kuliner aja karena disini barang kawe banyak nih Jon cari barang kawe dong cari barang kawe kita disini gak tau nih ada apa, ini lagi di Princess Street di sebelah kiri gue ada makanan ini kayaknya enak banget, ada wafel ini mianjian kue ini apa mianjian? iya itu kayak dorayaki gitu kayaknya ya apa mianjian? wah ada yang lain apa mianjian? ini mari mari liat 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 ini, ini apa nih? apa ini? makanan? makanan? ya cobain dulu tadi udah beli makanan banyak belum dicobain Jon gue penasaran sama bacon sauce-nya mau aku juga cobain Jon ya jangan lupa untuk berdoa dulu amin dan cuci tangan sebelum makan wow wow nice enak gak? lumayan aduh gak deh gak jadi nyoba enak, gak terlalu asin baconnya mau gak? kalau bilang lumayan enggak enak enak enakan? nyala sekali 2-2 kali oke oke kita akan mencoba cari barang kue coba datanya nanti ada atau enggak ya? serius aku udah liat channel pendek dior serius? cowoknya gak ada ya kue-kue disini? gak tau kita kan ini gede enak enak karena di Bugis Market ini tidak ada yang menarik jadi lebih baik kita cari makan aja dari tadi gue kerjanya makan makan, makan, makan dan makan rapper-rapper makan terus disini ini bihun seafood pakai lemon chicken ini prawn ya lihat kayaknya sih hacep nih Jon ini porsinya bisa buat bagi dua nih sama kameramen memang udah dipersiapkan biar hemat juga sih karena lumayan mahal 120 ribu lebih lah oke yaudah kalau kita makan dulu ada toge gue paling suka kalau pakai toge siap? ini lagi dari 1-10 biasa aja sih sebenarnya karena gue gak gitu suka bihun bihun nyokap gue doang yang paling gue suka dari kecil tapi ini karena katanya enak ternyata biasa aja gue coba enak ini lemon chickennya enak tapi gue merasa ada rasa-rasa obat di sausnya emang gitu loh lemon nih yaudah makan dulu ya alright Jon semua ke kanan all left Jon semua ke kiri apaan sih Roy abis ini Jon gue pengen nyobain durian yang katanya lebih enak dari Musang King Gox namanya adalah Black Gold dan katanya juga ini durian mahal banget ini Jon yang namanya Black Gold kita cobain yang mencoba ini enak yang enak yang enak emang enak enak gue sebenernya gak tau durian sih mereka yang tau durian Billy yang ngerti sama Oma yang ngerti kenapa ini enak Oma atau semu sangking atau semu sangking 2 juta hati Jon satu biji atau satu buah dua gox mabok durian Jon mensu langsung sabut tadi sekarang udah jam setengah 12 malam sekarang kita mau pulang lu karena udah mabok durian nih mabok durian Jon lu udah makan sikit berapa tadi? sekitar ya 8 gue cuma 3 ya ada pusing malah gua ada pusing malah gua gimana? 8 lagi 7-8 yaudah pulang lu mabok-bobok ya bye selamat pagi selamat pagi selamat pagi bersama saya Roy Riccardo masih di Singapura 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 hari ini adalah hari terakhir gua nanti malam gua bakal balik ke Jakarta jam 10 malam Jon tapi sebelum gua pulang pengen menghabiskan waktu dulu di Singapura ini ada satu hal yang unik banget Jon gua barusan pesen go-car dan ternyata hey i'm your driver and is deaf berarti drivernya tuli Jon gokil banget berarti biarpun dia tuli dia tetep kerja hebatnya boleh dipekerjakan sebagai taksi driver salut respect nah ini mobilnya nih udah sampe warna merah mewah yuk lagi nyari jam baru Jon wosen pake jam itu terus gimana nih? ya lu gua di Sobekin yang Gucci rame banget makanan disini Jon akhirnya kita makan ini Jon kalo tambah mie nya tambah 1 dollar mie langsung dimasak disini wuuuuh ya masak all the way from China Jon diracik dulu Jon mie nya dibuang nah udah jadi gak ada 1 menit thank you oke udah ada nih Jon mie nya Jon wuh gila ini bumbunya acep banget wuuuuh kita baru dulu melin jangan lupa cuci tangan sebelum makan ya wuuuuh gumbunya gumbunya berasa banget sampe mie nya coba pake cabe pake cabe dikit aja gak harus pake kecapnya ini chili padinya bener-bener pedes ini chili padinya bener-bener pedes chili padinya di malaysia kan nek tapi di jual sini sami chili padinya tapi di jual sini sami chili padinya hmm pagi kuah pagi kuah kuahnya udah kasih merita wuuuuh wah perfect tuh acep banget sampe meremelek Jon namanya Lee Shin Teo Chew Peaceball Noodle jadi buat raya people yang lagi jalan-jalan di daerah Orchard kalo pengen nyari makan yang cukup affordable dan enak lo harus dateng dan cobain woodcourt dari Ion Orchard ya di lantai paling bawah deket stasiun MRT turun lagi satu ya mantap buset belanja apa lagi buset mau lagi itu nya eyeshadow kita lagi bingung nih mau beli parfum yang mana ya karena dua-duanya ini enak Jon wuuuuh bingung Jon bodohnya enak ya bodohnya enak ya sebelum pulang Jon dipalakin lagi sama kakak gua aduh disuruh beliin ini maldia udah ke singapur ya masih aja minta oleh-oleh gara-gara gua balik terakhir lo liat nih sephora doang gua habisin berapa nih 468 totalnya sekitar 5 juta ya 5 juta setengah lah kacau 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 itu gua orang baik ya yaudah gua pulang dulu karena harus cepet-cepet ke airport jadi ntar kita ketemu di airport yes selesai sudah royal trip kali ini edisi singapur singgah di dapur singgah di dapur garing gua peluk siang terimakasih buat lo yang udah nonton terimakasih royal people semuanya udah subscribe jangan lupa untuk subscribe kalau belum subscribe dan pastinya kasih tau ke Roy Riccardo kira-kira nanti royal trip untuk nextnya mau kemana dan sama siapa wadidaw thanks for watching sekali lagi jangan lupa like, comment, subscribe pastinya share video ini ke semua temen-temen lu alrighty kacau is heading out GRRRRRRRRRRRR